Timnas Indonesia U23 berhasil mencetak sejarah untuk pertama kalinya. Squad Garuda Muda sukses melaju ke Piala Asia U23 2024 yang akan digelar di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei tahun depan. Kesempatan ini diraih setelah Indonesia menaklukkan Turkmenistan dengan skor 2-0 di Stadion Manahan, Kota Solo, selasa 12 September. Dua gol Indonesia dicetak oleh Ifar Jenar pada mered ke-41 dan Pratamarhan di masa injury time babak kedua. Selesai laga, Shin Tae-yong memberikan apresiasi kepada anak asuhnya. Gelendang Timnas Indonesia Ifar Jenar senang bisa membantu tim lolos ke Piala Asia U23 2024. Kemendangan atas Turkmenistan membuat Indonesia lolos ke Piala Asia U23 2024 sebagai juara grup K. Dengan ini, squad Garuda menjadi pemuncak klasemen dengan poin sempurna yaitu 6 angka dari 2 laga. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara, Muartakan.